Akhirnya sekalinya dia menang satu level kayak tadi aja udah, wahaya banget dan itu impactnya satu tim full. Ya bagus sih, buka buat Godlaner dulu ya. Jadi kalau memang ini ada high loss di sisi kiri mereka bisa mainin antara Xbox atau CC buat Ludwig juga. So, let's see sekarang untuk 2 pick terakhir, Godlaner mau kemana dulu nih? RKO sih, pick mereka bisa flex buat Rogernya. Mereka bisa mainin Fighter Jungler, Bain. Jungle, Alpha gak Home? Alpha, bisa loh itu. Iya dan Rogernya bisa berpindah tempat gitu ya, Mereka. Tuh. Tuh, bener. Oland dan juga Terizla, Rogernya berpindah tempat. Wow, Terizla ya yang akhirnya muncul kembali lagi juga ini udah lumayan jarang. Meskipun kemarin sempet muncul ya di arah Rome gitu, Terizlanya. Tapi berarti sekarang ada di sisi XP ya? Iya. Dan ini lebih memaksakan editnya, oke lah main di XP. Biar bisa hit 2 head. Lawan sih Terizla. Kalau memang mau dipakai ya buat ini XP. Iya. Jadi penentuan nih, berarti buat sekarang. Ya tadi sih, opsi-opsi si Rog sebenernya masih ada Mino. Kalau misalnya mereka pengen teamfight, area of effect yang besar banget. Dan menurutku Mino pun masih cukup kuat ya sekarang untuk lahan Nolannya, biar tidak melakukan one shot, one shot. Betul. Jadi birthday match-nya bisa ketahan sedikit lah dengan efek heal-nya juga. Dan, yang ini lebih agresif sepertinya Om. Oke, dan ini dia. Sisi dibalaskan dengan Sisi juga. Ya, panas nih. Game 2. Ini kalau dari drafting face-nya, oning udah galak banget ini. Iya. Tapi ngeliat bagaimana potensi buat cash skin juga, thanks to cash skin ya. Mereka bahkan bisa untuk refrex-rex draft mereka. Iya. Roger gak melulu soal jungler. Iya. Tapi bisa dimainkan dimanapun. Meskipun baru dapet save age, ya gak peduli. Ya gak peduli. Sama komposisinya lebih bagus di godlink, yaudah. Iya. Dan ini Roger lawan si Cloud ya buat terbihan early. Biasanya sih Cloudnya yang melitir biasanya. Iya, iya. Dan lengkap sudah berarti dari segi draft kita bakal melihat untuk game yang kedua. Oke, ini dia game kedua kita di Royal Derby. Kira-kira Royal Derby akan berakhir di skor berapa? Satu sama atau dua nol? Satu sama atau dua nol? Oke deh, kalau begitu sebagatnya mana MPL Arena? Udah! The Royal Derby! Satu poin sudah ada di tangan dari RRQ Hoshi. Dan sekarang bermain dengan tipikal gameplay yang berbeda. Masih dengan Ruby di tangan dari seorang iduk. Jadi pertanyaan apakah Fnatic Onyx udah punya jawaban atas game sebelumnya? Karena kalau kita melihat dengan adanya Julian Om, early game power berarti mereka cari? Jelas di level tiga ya dia. Tapi kibonya dengan edit, ini akan lebih untuk nempel juga. Membantu cewek di area dari goldnya. Tadi ya. Cukup aman tentram damai dulu. Santai, masih awal. Santai dulu di awal-awal nih bos. Iya, tapi jadinya sama-sama punya roamer yang aktif banget nih. Dunia punya efek kejut seperti sekarang baru-baru ini, teman-teman. Oke. Sekarang di area tengah terlihat dengan adanya Rins yang cukup ED juga. Rins juga bisa mengatur tempo Edat ini dong. Set talent emblemnya. Oke. Tiga tenacity ya untuk Fnatic Onyx. Dan ada weapon master ini, tangan dari Zaz. Wuhh. Wuhh sedang galak, bud. Hmm. Jelas galak ya. Emblem Assassin, Thrill. Master Assassin juga ada. Lumayan besar damage yang bakal bisa diberikan. Dan Lutby akan bertahan saja dengan basic aman emblem bersama dengan Bravesmat. Yang dipergunakan. Tapi wuhh cicilan Skylar berasa banget ya di Toblin. Iya. Pengen dapetin ke early gamenya juga sih. Dan itu bakal jadi satu penyeimbang ya. Iya. Dengan adanya Albert, Julian yang kita tahu. Dari segi rotasinya. Dari segi invasinya. Ini juga akan lebih mudah lagi. Dan flicker. Oke. Ada sebuah hal tadi yang langsung dilakukan oleh Rin. Sebelum lagi yang di atas Roger juga. Dengan master Assassin, Thrill yang dia bawa. Ya udah, itulah. Impact. Ya tapi trigger flicker tadi sih. Menurutku ini yang cukup mahal ya. Ya. Buat Rincenya untuk source escape-nya udah tidak ada sama sekali sekarang. Betul, betul. Apalagi sekarang juga kita akan sementara mendekat. Masuk arah tertulunya yang pertama. Sejauh ini setup memang lebih dikendalikan oleh temen-temen dari Arachiyahoshi. Dan secepat itu loh. Secepat itu. Secepat itu loh. Ini power Juliannya gimana Om? Ya emang power dari Julian. Power dari Julian memang. Tapi bukan Julian, nolam kan? Nolam. Iya nolamnya dapat. Tapi power Juliannya jadi gak terlihat gitu loh di early game. Ya karena memang ada di setup juga. Sementara buat si Samcha masih level 3 tadi. Dia masih butuh cari untuk cari level. Dan sementara progress buat cari levelnya udah langsung dihantap. Wow. Oke. Mereka mengambil sebuah resiko. Tapi Rincenya menjadi korban. Dairon kembali lagi menuju ke arah satu landing yang dimiliki. Namanya berbeda. Dominator bisa mengejar hanya sampai situ. Oke. Satu efek kejut di awal Mbak Pulung. Wah itu efek kejutnya ngejutin banget ya. Ditukarkan tapi Om. Sebenernya bukan cuma sampai di sana sih. Tapi ini lebih ke isi jungle buat Albert. Sudah mulai dikeringin juga. Ya pilih sekarang yang mau pendeknya dikeluarkan kembali. Keyboy. Tidak diberikan nafas sama sekali. Dua total pemainnya udah berhasil didaparkan. Tapi dari RRQ. Oke ini retribution sudah terlihat. Langsung dikeluarkan di atas sebelumnya. Kalkan ke Albert yang bisa bertanda. Albert. What happened? Oke ketahan idok tadi. Dan sudah memakai semua store skillnya. Masih dengan cooldown. Dan Sutsujin ini kembali. Dapetin efek snowball di game yang kedua. Bedanya udah dua level sih Om. Ini udah serem buat menanti ke unik. Sutsujin udah seakan-akan tinggal nunjuk siapa nih. Apalagi untuk hero-hero tipis ya. Sans. Albert. Cewe. Ini bisa jadi korban buat Sutsujin. Oke dan ini pindah kembali. Namun sekarang. Idok. Harus merasakan akibatnya penalti yang dikeluarkan. Walaupun sekarang. Ada dua orang yang sudah dari. Arakiyoshi udah lalu menghilang. Tapi cewe pun mendapatkan hal yang sama. Mau pergi karena mana. Daerahnya pun. Masih berhasil bertahan sejauh di tepi. Lootby mencoba itu bisa mengejar ke bagian depan. Dengan satu pencet yang dia milikin. Langsung dikeluarkan. Untuk bisa mengejar. Karena siapapun. Masih berhasil. Selamat. Bahkan tadi ya. Ada game fake yang terlihat loh. Bener-bener. Saat Savage setelah sekian lama. Terakhir diambil. Sama seorang Sun. Tapi kali ini. Jatuh ke tangan dari seorang Sutsujin. Dan ini memang jadi. Awal yang baik lah. Buat Arakiyoshi. Cuma yang jadi masalah. Mereka gak boleh terlalu terlena juga. Tadi kita udah ngeliat nih. Dua pemain berhasil di pick off. Dan mungkin untuk tutorial kali ini. Mereka butuh effort yang lebih banyak. Iya. Dan bisa dipukul bunur ternyata ya. Mereka kalah level. Tapi mereka memberikan perlawanan juga. Betul. Mereka masih punya power yang sama. Mereka masih punya Kiboy juga di sisi front line. Jadi sebagai inisiator. Atau banget sebagai damage dealer pun. Mereka masih punya banyak back up. Wehe. Ada sebuah pergerakan dimana tadi panel selesai. Tapi penalti. Zod jadi keluarga. Lutfi menjadi korban. Kiboynya masih free. Untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ada empat player. Jari Penati Konek yang langsung dipukul. Mundur Albert. Mau tidak mau harus mundur. Yap. Masih belum menuju ke arah tertauh untuk saat ini. Karena memang. Dengan kehilangan seorang Lutfi ini. Ini bakal jadi berat sih. Buat Fnatic Onyx. Apalagi ngeliat dari Alarki Hoshi sendiri. Susu Jin yang udah. Wah makannya enak banget dari tadi. Ini bakal jadi penentuan. Ini nutrisi yang begitu cukup. Sementara sekarang Rins. Sudah mengeluarkan karena satu defense yang miliki. Tapi terjatuh. Satu bantingan yang membuat cerita bahagia. Untuk Fnatic Onyx Onyx. Ya untuk sekarang Idok dikejar habis-habisan. Sampai kebalik tuh gua. Iya gak ada yang gaguh karena Kiboy. Ini jaksinya bagus banget. Ngebuat buying time ke arah jungler. Tapi sekarang auto trade di area midline. Bakal coba untuk dipaksakan dari pertukaran. Dari Skylar. Oke lah teamfightnya. Tadi di tutorial yang kedua. Fnatic Onyx berhasil untuk unggul disana. Tapi jangan lupakan faktor. Bagaimana sih Skylernya kalo sampe jadi. Jangan juga join teamfight. Ini diamond yang diberikan oleh Arkeo Hoshi akan sangat besar sekali. Yap. Wah ini dia nih. 80% berbanding 20% dari audience prediction. Buset deh. Makanya. Luar biasa ini kingdomnya memang. Tantangan buat Fnatic Onyx ini nih. Yap, yap, yap. Dan kita bakal melihat kembali lagi juga ya. Dari segi lighting. Karena memang dari Arkeo Hoshi udah ngedapetin area atasnya. Ini akan memperluas sih sebenernya. Cuman yang jadi pertanyaan juga Fnatic Onyx nih. Apakah dari Keyboy bisa membuat momentum yang sama lagi ya. Dan itu MPL HD season 14 new record. Yap. Seperti pertama. Boleh. Let's conceal play. Kembali juga oleh serang Keyboy. Wah ini mereka bener-bener mendominasi. The final slice yang dikeluarkan. Ringe. Tertangkap basah. Serangat dari Onyx berdada. Begitu bergila dimana Hidokeh langsung kejar api-habisan. Satu lagi maaf. Pergerakannya langsung dilakukan. Namo Fnatic-nya konek karena beberapa player. Tapi tidak boleh deminan Tsutsujin. Di tempat yang berbeda. Menjadi korban pula. Ingin mengeluarkan karas satu penalty zone. Tapi terjatuh untuk Jairan. Tidak diberikan semua kesempatan. Hingga membuat dirinya pun lenyap. Empat pemain berhasil ditubangkan. Dan memang masuk Tsutsujin. Dia udah gak bisa masuk lagi. HP-nya semua masih tebal. Belum ada Cicillain yang masuk. Udah sekarang. Purple buff-nya berhasil disecure sebagai sosok asasin. Ya PR buat Tsutsujin adalah menghindari Lutti. Waduh ceweknya gak bisa lagi kemana-mana. Pergerakan Rins dan juga Skylar begitu indah. Nah ini tuh yang memang paling mengerikannya dari seorang Luoyi. Apapun bisa mereka buat. Bahkan untuk ya potensial comeback pun akan lebih besar ketika Arki Hoshi. Bisa memainkan driverskannya dengan baik. Dan lagi-lagi. Perebutan objektif ini akan menjadi tempat pertumbahan darah antara kedua belah tim. Ya setuju banget. Dan lihat bagaimana sekarang. Kekuatan ya. Kekuatan buat Julian yang sudah mulai terlihat ya. Sangat berasa dengan satu Hollywood style tadi. Waduh. Ini dengan Albert. Sementara sekarang Lutfi. Bahkan Keyboy. Mendekat dari jarang yang cukup jauh Albert. Wow. Penalty sort-nya. Membuat ceritain berbeda karena mereka sekarang. Berhasil harus mendapatkan lagi ngaruh dari album. Tapi turtle-nya akan menjadi milik siapa di mana. Sekarang turtle-nya berhasil dapatkan lagi oleh pemain dari Arki Hoshi. Dan juga Lutfi harus bergabung nyawa. Tapi susah-susah menjadi korban pular. Rinca masih berusaha untuk bisa kemudian tersebut. Mencoba untuk bisa memberikan sebuah PKM terhadap perkannya. Tapi tidak bisa tiga player. Dan Arki Hoshi lejap. Sementara untuk Fanatik Onik, dua. Ya tiga ditukarkan dengan dua. Tapi ini objektif turtle-nya juga sih. Yang berhasil diamankan oleh Arki Hoshi. Mungkin bisa menjadi penyeimbang kerugian Om Awa. Ya kalau aku melihatnya malas. Cewek blazing duetnya dua kali berturut-turut ini masuk. Dan ditelan semuanya. Dan itu sangat berbahaya. Dan kita gak melihat ada yang bisa menghentikan power dari cewek blazing duet. Ketika semua swordfield juga sudah habis. Iya sih. Karena kan pembukaannya bakal ada di daeran ya. Tadi ya inisiasi dari Penalty Zone-nya. Jadi ketika blazing duet kayak apa nih? Resursi yang tersisa. Pakaiannya sprint juga ya tadi dia. Lebih cepat lagi untuk langsung menuju ke bagian belakang. Dan bahkan mencari persisnya untuk bisa langsung di pick off. Reset harus mulai dilakukan berarti oleh kedua belah tim. Karena sejauh ini ini udah mulai diimbangi lagi. Temponya akan coba untuk ditahan lebih dulu. Bergantung kepada ya lagi-lagi ya. Momentum siapa dulu nih yang akan keluar. Karena tadi mungkin dari daeran juga harus nge-trigger flicker. Untuk memberi kejutan tersebut. Iya tapi untuk players gold-nya. Masih dipegang Skyler. Lihat the gold playing. Adalah selisih seribu dibandingkan dengan cewek. Jadi bisa dibilang ini masih unggul bal RQ-nya. Tapi untuk team fight-nya yang menjadi masalah sekarang. Dimana team fight-nya ternyata yang menjadi bait di bagian depan. Untuk bisa mengumpan. Itu terkadang ada Albert atau Keyboy. Dan Keyboy juga semakin dipukul akan semakin senang. Karena stack pasifnya. Wip, wip, wip. Oke Dairan. Langsung dibanting. Dairan bisa gak dikabur dengan satu NEC. Tadi udah langsung dikeluarkan Dairan. Masih berhasil selamat. Iya. Langsung ada backing-an ya. Iya. Yang cukup banyak di bagian belakang. Tapi Fnatic Onyx sepertinya masih belum mau mundur. Targeting ke arah outer to red. Tapi ingat di bagian mid lane. Mobilitas dari seorang Su Sujin juga harus dibuas padai. Iya. Su Sujin bakal berusaha untuk menukarkan ya. Karena memang udah gak ada celah sama sekali. Fnatic Onyx mereka main kumpul juga. Mereka gak mau ada yang split juga. Yang bisa di pick off mudah. Dengan Su Sujin. Ini jalannya udah bareng-bareng mom. Empat orang jalan kemana-mana gitu ngilu ya. Lebih berasa jadi derby STM. Iya. Kalau itu empatnya kayak pulung. Cuma mah selo ya. Kalau kayak OG. Wah masih selo. Masih selo. Iya. Ini empatnya Lurfi, Albert, Sanz. Wah ngilu tuh. Oke. Sekarang kita bakal melihat juga. Dari perebutan kanan Lordnya. Karena ya ini Shani. Wehe. I'm offendednya begitu indah. Tapi sekarang penalti sudah tidak mengenai tadi. Karena satu play dimana Lurfi nya ternyata. Langsung berhasil diamankan. Tapi Dairan. Dari masing-masing SP Lurfi. Wow. Di korban pertama pula. Di dalam pertempuran tersebut. Kiboy. Ada immortal di dalam tubuhnya. Membuat Kiboy masih berhasil selamat sejauh ini. Uh. Sheway langsung bisa mendapatkan dua pemain. Bebas banget. Untuk bisa dancing di sekitar area Lordnya. Dan tadi satu momen. Ketika penalti zone dibuka. Malah ada ammo pendant. Wah. Idoknya berani banget sendiri. Dimana sekarang Su Sujin. Hadir lewat atas. Sujin. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sanz. Hanya saja Rinja pun dalam sepakilan. Dan juga Idoknya. Menjadi satu orang tadi menjadi. Hilang seketika. Hanya menyisakan Su Sujin. Berarti dari teamfight panjang di area Lord. Tapi benar. Tika ini Kiboy. Oke. Satu ini terakhir saja. Su Sujin bisa kaburkan Su Sujin. 1v1. Situasi melawan Kiboy. Nice strike Kiboy. Patut untuk dicoba ya. Hampir saja. Satu tetes menit terakhir. Tapi memang Su Sujin dengan high mechanic skill. Ini bakal jadi cukup berat. Dan pada akhirnya ternyata. Loatnya masih belum bisa disekir. Mereka butuh power. Yang lebih pasti lagi. Yap. Dan bahkan ini bisa disetup Arke Hoshi. Badan lagi hilang sekarang. Tanpa Kiboy. Wait. Ada konsil. Penalti zonenya. Konek ke dalam tubuh. Dan Lupi. Akankah Lupinya bertahan penalti zonen? Sempat dikeluarkan. Mereka. Kekurangan dari kuantitas player. Hanya ada 4. Melawan 5. Pengen cari informasi sih sebenernya. Tapi. Ya. Ini dia. Inisiator yang begitu banyak. Nidok. Ada penalti zonen juga. Di tangan dari seorang Dairon. Dan sekarang kuantitasnya. Dia juga imbang. Oke. Ada satu orang yang berhasil. Asa dibanting. Dan dia mengorbankan dirinya. Tapi ternyata. Untuk Galina. Waktunya berhasil. Kedaman. Kedaman. Tertinggal sendiri Dairon. Menjadi korban tambahan. Lord. Cukarkan dengan double kill. Skylar. Pada akhirnya juga gak bisa. Berbuat terlalu banyak kali ini. Dan itu dia. Keuntungan. Ini untuk melunik siapa Om? Reset sih. Lebih ke reset ya. Karena memang Lordnya masih ada. Masih bisa berjalan juga. Tapi kalau kita melihat dengan. Hilangnya dua pemain dari Akihoshi. Ini branding oning. Mereka bisa cukup unggul. Dengan mengambil isi jungle dulu nih. Untuk lebih. Tidak membuat mereka lebih kaya ya. Dengan creeps creeps yang ada di jungle ini. Dan. Lordnya akan diberikan juga gratis. Jelasnya. Akihoshi mereka tidak bisa mengawal Lord yang pertama. Bener. Lordnya akan dibiarkan berjalan bebes. Tapi ingat. Ini posisi dari Akihoshi. Mereka punya Luoyi. Jadi gak bisa terlena sama sekali. Mereka tetap harus aware. Dengan seluruh sisi semak-semak yang ada. Dan bisa dibilang Luoyinya juga. Tadi punya peran besar ya. Ya. Version-nya yang memang cukup mengacaukan. Yang tiba-tiba muncul belakang. Tempat yang. Sepertinya sudah selesai. Tapi belum lanjut. Itu di depan tuh kan. Keliatannya tuh. Wih. Setirian banget nih. Tapi ternyata di belakang. Wih. Di belakang. Cara itemization juga. Mungkin dari CW sih. Ini yang udah mulai matang. Tapi jangan lupakan juga posisi Skylar yang gak berbeda jauh. Sama-sama dapet makan dari tadi. Ya. Wah itu. Nolan yang memang udah mau jadi BOD juga sebentar lagi. Oh iya. Ada Lightning juga tadi yang udah terlihat ya. Wah itu BODnya selesai. Oke. Sementara Lordnya sudah bergerak di bagian atas. Mereka berusaha tuh bisa masuk perlahan. Nah bakal cuma untuk dipaksakan sih. Untuk mendapatkan apapun lah keuntungannya. Termasuk inner turret di area mid lane yang masih belum bisa dipecahkan sejauh ini. Dan Penatik Ony. Mereka harus hati-hati karena damage-nya udah mau main-main lagi. Dan Kiboy mau coba untuk maju kan. Oke. Cuma tadi open fire-nya sekali menyenggol ke tubuh dari Lutfi-nya sakit banget loh. Berasa sih. Dan ya tugasnya Lutfi ya nahan badan kan yang pertama. Cuma setiap kali kita melihat Lutfi lagi jalan sendirian. Itu daeran selalu langsung penalti zone ke dia juga. Sehingga entah itu membakar flicker atau dia harus menggunakan Vengeance untuk keluar tadi. Jadi tim Vengeance selalu bisa diinisial RK Hoshi ya. Karena tadi penalti zone yang mengenai. Antara ya Kiboy atau bahkan buat Lutfi-nya juga. Hmm gold benefit-nya juga udah terlihat ya di sana. 756 gold benefit. Tapi memang untuk dapetin inner turret di area mid. Kayaknya butuh bantuan daya dobrak yang lebih besar. Wait I'm offended ya berhasil mendapatkan karena Kiboy. Tapi Kiboy masih berhasil bertahan pada selesai-selesai. Tidak begitu saja. Menjadi satu momentum yang begitu indah ini keluar dari Lutfi. Dan sekarang daerannya harus meregang nyawa. Namun di bagian belakang Lutfi tidak ada X-9 atau kedua tim. Dan Nidok menjadi korban pula. Wah itu nice backup sih dari seorang Lutfi. Masih ingin lebih mereka masih mencari siapa lagi korbannya. Namun mereka berjalan begitu polos. Rizia masih berhasil selamat. Tiga player dari Hoshi benar-benar mengamuk. Tidak ada fight yang bisa dikatakan selesai. Karena sekarang dari RK Hoshi. Mereka bakal coba untuk balikin keadaannya. Sedangnya dorong wave ini. Sedangnya dapet eliminasi dan wow. Yep continuous team fight yang sempat kita mention juga kan. Seakan-akan hampir selesai. Tapi langsung ada team fight lagi. Dan yang menarik dari team fight tadi adalah Sutsu Jin. Dia menunggu sampai detik yang terakhir. Baru dia keluar. Dia pemenang terakhir yang keluar dari rumput. Benar. Karena tadi juga terlihat Om ya. Albert udah pede banget. Dia maju dengan NN Sword yang dia miliki. Dan dimana dia itu posisinya imun. Tapi setelah tidak imun. Wah. Itu dia. Disambut dengan segala macam damage. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Give away ya. Sekarang dengan Lord yang udah berhasil diamankan nih. Ini jadi tantangan lagi buat Fnatic Onyx. Gimana caranya untuk bisa benar-benar ngehandle manajemen dari resource skills yang mereka punya. Karena ya Ruby cooldownnya gak seberapa Om. Iya benar dan gak ada rumput yang aman sekarang buat Fnatic Onyx. Mereka butuh hero untuk bisa buka rumput nih. Tapi kalau mereka jauhin hero nya juga. Hero mereka bukan hero yang tipikal bisa solo kill. Ini harus timpet-timpet juga semuanya. Ya pada akhirnya tetap harus menghadapi team fight itu yang bakal dibukakan sama Araki Hoishi mungkin. Karena sepertinya dengan Lord kali ini mereka bakal cukup bebas sih. Untuk bisa mendekat ke arah base turret. Terutama dari seorang Daeron yang bisa saja ngebuka. Inisiasi tersebut dengan Lord nya juga sudah mulai mendekat dari bagian bottom lane. Yup. Sementara sekarang Lord di bagian bawah sudah berhasil mendobra ke arah pertahanan. Terakhiran milikin oleh Fnatic Onyx di bagian tengah. Masih menjadi incaran. Mereka ingin masuk ke bagian dalam keyboy. Sudah berubah dan ada satu penalty zone. Dikeluarkan oleh Daeron cukup mengajurkan dengan satu dominator dan dikeluarkan oleh Lesans. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini. Tapi dari Fnatic Onyx apakah mereka mau coba untuk kebalikin keadaannya. Karena minimal satu pemain. Itu akan sangat menguntungkan buat mereka. Mereka lagi-lagi harus kehilangan 2 base rate. Dan ini sama persis seperti game sebelumnya om bawah. Ya mereka harus bisa tahan dulu sih. Karena secara gold nya kita tahu. Ini sudah mulai join juga buat roger nya. Dan roger nya menjadi salah satu sumber. Masalah yang belum ada obatnya sejauh ini. Bagaimana Skyler juga setiap kali dia masuk. Dia akan menjadi follow up. Oke akan pinjeng kepada the banner. Ada di area tersebut Daeron. Menjadi orang terakhir yang ada di dalam area pertanda. Dan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Kenapa untuk Skyler. Cewek yang mulai menghilang sedikit lagi. Menjadi sisa. Alphard nya terbakar. Alphard masih berusaha untuk bisa pulang. Alphard nya masih berhasil selamat. Hanya saja sekarang setuju dengan Skyler. Mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. Tiga pemain hilang. Bermain di area base rate emang jadi resiko sih. Untuk arah Arkyo Hoshi. Tapi cewek dengan blessing duitnya itu ngacak-ngacak semuanya. Tapi terlalu dalam juga ya main buat Arkyo Hoshi tadi. Terlalu ke dalam dan bisa dipunis juga. Dan kita tahu bagaimana cewek. Dia gak punya purify. Dia memang sprint untuk langsung mengejar ke belakang. Dan langsung kita lihat untuk replay tadi di area top. Teamfight di engage langsung. Daerah melompat. Dan memang dia punya follow up di belakang. Cuma kita tahu cewek lagi-lagi ya. Blazing duitnya dia ini masuk secara utuh. Ke bagian belakang. Dan mungkin efek dari Lutfi. Lutfi di game yang kedua ini. Punya potensi busan untuk menjauhkan teamfight. Vengeance nya dia. Efek sisinya dari download strike juga. Benar sih. Jadi apapun inisiasi sebenarnya masih bisa digeser sama Lutfi namanya ya. Lutfi betul. Tapi jadi pertanyaan siapa dulu yang ngebuka inisiasi. Karena kalau misalnya ngebuka kara idok. Mereka masih punya daerah berarti. Dengan penalty zone nya. Yang bakal merepot kan. Dan ini juga kalau kita ngelihat dari segi itemization nya. Memang udah. Wow udah ada winter sound juga. Sekarang dari sorong Albert. Tapi sama-sama kuat buat marksmen nya ya. Jadi dengan full item seperti ini. Sebenarnya timing adalah segalanya juga. Fanatic onyx chance mereka masih ada jelas. Mereka bisa pick off satu. Mainin keyboard nya mungkin dengan onward nya. Kalau memang bisa nangkep. Karena ya idok ini selalu ngebuka badan juga. Ketahuan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi. Cari tempat sebelumnya lagi. Dan memang akan lebih berat buat fanatic onyx sih. Base tour yang udah gak ada. Harus menghadapi Luoi juga. Jadi jaga rumput sih Bu sekarang. Ya. Serius. Kalau kita bicara soal damage dealer ya. Roger. Nolan ini udah lebih hit daripada cukup. Cuman ya Nolan di live game. Juga cukup berbahaya. Double x sword dimana kalau dia masuk sembarangan. Dia bakal langsung dipunis. Dan gak ada purify kan. Ya. Sebagai jungler. Dengan semakin tebalnya juga. HP dari player-player lawan pun. Itu akan menjadi satu penghalang. Hei. Tidok. Mencoba untuk membuat sebuah pagar. Tapi coba lihat di tempat berbeda. Ada satu lagi. Penalti zone dikeluarkan oleh Dairon. Dairon sendiri yang mengusir ke arah Keyboy. Dimana Keyboy nya tidak bisa mendekan. Karena rekan-rekan yang ada di bagian dari Lord. Dan Lord nya akan menjadi milik siapa dimana sekarang. Lord nya. Menjadi milik dari suci dan satu lagi. Pergerakan begitu indah. Yang dikeluarkan oleh Hidok. Dimana Hidok yang masih berhasil selamat. Tapi Skylar masih belum satu bisa pergi. Akankah sekarang Lycan Force nya bisa langsung menggaruh ke arah dari Luthi. Luthi masih menjadi mortal. Tapi satu yang terakhir. Dan Final Slash. Tidak sepat dikeluarkan. Final Slash nya saya sekali gagal. Tapi satu buah Lord. Gitu kan dengan dua pemain. Gak ada Dairon. Gak ada Rins untuk team point beberapa saat kedepan. Tapi memang dari Fnatic Ony kali ini. Mereka berhasil. Cewek memang agak repot. Tadi dia harus clear terlebih dahulu di area topen. Tapi pada akhirnya. Ketika team point. Dia punya peran yang lagi-lagi sangat terlihat. Basing duet ya. Yang selalu bisa masuk juga. Dan Fast Lord clear tadi. Bagi Fnatic Onyx. Tanpa adanya usaha untuk bisa melakukan defense juga. Karena sedang dipukul mudur tadi. Arki Hoshi. Mereka belum bisa menemukan jawaban untuk team fight tadi. Karena berulang kali zoning out yang dilakukan oleh Luthi. Ini berjalan dengan semestinya juga. Luthi dengan targeting dia untuk vengeance-nya. Dan Albert yang memang sudah mulai jadi. Enhanced side-nya yang sakit. Enhanced chain-nya mungkin yang dibutuhkan. Dan. Hmm. Oke. Jelasnya juga Ki Boy yang sudah memiliki satu Twilight Armor. Yep. Nah itu ya. Yang membuat mungkin dari Ki Boy. Agak lebih susah nih. Untuk bisa di take down. Untuk beberapa saat kedepan. Ditambah dia punya damage juga sih sebenernya. Untuk edit-nya. Jadi. Arki Hoshi. Mereka harus punya kalkulasi yang lebih on point. Masuk ke lead game. Mungkin dari segi itemization juga udah gak banyak. Ehm. Pergantian kali ya. Lebih ke arah ya udah. Immortal. Item item defensive. Tapi dengan adanya Holy Crystal. Ini akan melengkapi lah. Power dari seorang Suns. Oh iya Suns. 16 asis Ki Boy. 15 asis. Banyak asis yang dimiliki oleh Pompokan Krantik Onyx. Dimana mereka lebih memilih ya. Udah ini adalah timpat kumpul buat mereka. Benar-benar. Jarang banget ya. Untuk bermain secara pick up. Bersambungannya lagi. Aduh. Karena dari tadi rumputnya emang dijagain banget sih. Belum ada space ya. Betul lah. Udah mulai diisi ya. Satu-satu juga buat area rumputan. Biar tidak langsung di open tadi. Iya. Karena ya satu serangan kejutan yang. Dilakukan manis nanti. Ini bisa langsung timpatnya di menangkan Aki Hoshi. Jadi mau gak mau memang ini semua rumput harus diisi. Dan bermain lebih pelan juga. Dari sisi time point kalau kita lihat. Dan dengan Lord yang berada di area top. Ini masih akan menunggu untuk pergerakan dari pemain Fnatic Touring. Apakah mereka akan berusaha untuk langsung mengkontes atau dibiarkan. Karena Aki Hoshi. Mereka hanya akan mengirimkan. Minion mereka aja dulu. Mereka gak akan clear. Mereka akan lahan juga di area ini. Iya sih. Ini power dari Azutsu Jin sih. Yang mungkin akan paling mengerikan. Ada Lord's Goal juga. Ga untuk dunia. Jadi akan lebih safety lah. Bagi seorang Azutsu Jin sendiri. Dan. Wah seluruh semak-semak gak ada yang bisa dibuka secara paksa ya. Mereka harus mengorbankan beberapa resource. Tidaknya. Untuk bisa dalam kondisi yang cukup aman. Mereka harus sweeping semuanya. Pastikan semua area aman. Dan yang memang jadi tantangan terakhir lagi. Buat Pratic Onyx. Manajemen Wave Minions. Iya. 15 detik lagi nih. Menuju kedisiplinan Om. Menunggu Lord. Kedisiplinan. Harus disiplin. Kalau gak disiplin nih. Wuzet deh. Respon time udah lama. Lord. Mau muncul. Mereka kalah dari kuantitas player. Udah. Sulit. Dan siapa yang bakal dikirimkan diversion juga. Yap. Masih menjadi misteri. Ini Dairan lagi sih kayaknya. Karena di tadi kayaknya Dairan yang emang tugasnya ngusir mundur Om. Yap. Masih Dairan jelas ya. Keliat EXP atau liat romornya. Penalti Zong. Iya. Bener-bener. Diusir mundur jawabat tapi Kiboy. Dengan satu konsil yang dimiliki. Masih berputar-putar di area tersebut. Dairan. Di area tengah. Sudah menemukan. Satu. Pergerakan dimiliki oleh Sans. Dimana mereka. Diusir mundur sedikit. Masih belum ada target ya. Bagi seorang Kiboy. Dan sebenernya dari web minion pun. Udah mulai berhasil. Disusun dengan rapih di bagian bottom line. Leng jauhnya. Dan sekarang Kiboy di bagian depan. Oke. Dan Kiboy. Mencoba. Untuk memulai bagaimana jalannya. Pertempuran. Jalan langsung dikeluarkan. Begitu saja. Bagaimana saya sudah langsung terlihat. Tapi daerah terbakar di dalam tubuhnya. Masih ada imortal bulan. Sementara Sun Tzu Jin sedikit lagi tersisa. Hidokya. Mereka terpejar. Hanya saja untuk sekarang. Cewek menjadi korban dan Skylar menggabung. Malah bertempurkan Sun Tzu Jin. Bukan jalannya begitu baik. Untuk melupikan sekarang Sun Tzu Jin. Tapi tempat yang berbeda. Kiboy. Harus merasakan bagaimana sakitnya. Cakar yang dikeluarkan oleh Skylar. Ini waktunya. Dirinya mengaung. Dua ditukarkan dengan satu. Tapi sekarang lagi. Dan lagi. Menyisakan dua player saja. Dengan empat player lengkap dari Arar. Kiyoshi waktunya. Untuk mereka bisa menutup game yang kedua. Maka semua untuk paksa masuk. Karena hanya tersisa seorang out. Dan juga Sun Tzu. Masih butuh 29 ratus lagi. Sampai cewek bisa kembali. Oke. Dengan satu weapon. Dan akar yang sepertinya. Mendapatkan hasilnya baik. Karena mereka langsung saja berubah. Untuk bisa mendapatkan menang. Dan benar saja. Dua doll. Untuk. R.R.Q. Hoshi. Dua kosong. Poin bersih. Untuk sang raja. Kingdom. Bersorang-sorai. Karena ini. Adalah pembuktian mereka. Untuk Royal Derby. Oke. Perlahan namun pasti. Namun sang raja mulai memperbaiki diri. Hasil positif sudah mereka dapati. Akankah kedepannya konsistensi. Itulah yang harus mereka kejar sebaik-baiknya. Ya. Kemenangan dua kosong. Luar biasa. Poin penuh bahkan. Diraih oleh R.R.Q. Hoshi tadi. Berhadapan dengan Forbit Champion.